Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda sudah menyaksikan live update terkait gelaran MotoGP Madalika 2024 bersama saya, Sandi Wanita. Diketahui sebanyak 70 ribu tiket MotoGP Madalika 2024 dipastikan sudah ludes terjual sehari jelang balapan dimulai. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Utama MotoGP Madalika 2024, Samsul Purba, pada Rabu 25 September 2024 lalu. Samsul menjelaskan, semua tiket untuk Tribun Grandstand mulai dari A, B, C, dan D sudah habis terjual. Dengan banyaknya tiket yang terjual, diharapkan penonton MotoGP Madalika 2024 meningkat dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, pembalap Remake Racing Ducati Jorge Martin bersama pembalap lainnya mengikuti parade MotoGP Madalika di Kota Mataram pada Rabu sudah lalu. Dalam menggahan Instagram pribadinya, Jorge Martin ini mengatakan dirinya tidak sabar, menunggu untuk balapan di Madalika pada tanggal 28 sampai 29 September 2024 mendatang. Pemuja kelasmen itu juga mengungkapkan kesan bahagia bisa tampil kembali di sirkuit MotoGP Madalika 2024. Dalam postingannya, Jorge Martin menampak bersuap foto menggunakan baju Remake Ducati menggunakan topi di tengah ribuan masyarakat Mataram yang menanti dirinya. Martin juga tampak mengunggah foto liburannya di Bali sebelum kompetisi Madalika MotoGP 2024 tersebut. Martin diketahui merupakan pembalap handal pada tahun 2023. Ia berhasil menjadi runner-up di bawah Francisco Bagnaia dari tim pabrikan DGT. Pembalap dengan nomor 89 itu kini memuncaki kelasmen sementara dengan mengantongi 341 poin, disusul Francisco Bagnaia 317 poin, kemudian Enea Bastianini 282 poin, dan Mark Marquez 281 poin. Meski pada 2023 lalu, Jorge Martin tidak bisa finish, namun ia akan diprediksi memenangi balapan di Madalika 2024. Kala itu, Martin Apos, ia diketahui terjatuh di tikungan 11, padahal saat itu memimpin balapan dengan jarak yang cukup jauh dengan Maverick Fan List yang berada di belakangnya. Sementara itu, selalu ada tingkah laku kocak para pembalap MotoGP setiap datang balap di sirkuit Madalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain berliburan ke tempat-tempat eksotis di Lombok, mereka juga kerap mencoba hal-hal unik di Indonesia, seperti yang dilakukan pembalap Moto3 asal Ceko, yakni Philip Salak. Pembalap muda tim Redox Pro Style GP itu mendadak menjadi seorang penjual es krim di pantai Tanjung Aang Kuta, Mandalika. Dia pun berkeliling di pantai menggunakan sepeda motor rombong es krim milik salah seorang pedagang. Momen itu pun dia bagikan di akun Instagramnya, atphilipselek12, dengan keterangan kembali berbisnis di Lombok. Waduh, ini kalau penjual es krimnya seperti ini mah dijamin ya, belum ada 5 menit aja langsung laris. Kemudian, postingan tersebut ini juga mendapat beragam reaksi dari warganet Indonesia yang senang dengan tingkah para pembalap. Bahkan keseruan para pembalap seperti ini selalu mengundang perhatian. Selain itu, momen menarik juga dilakukan oleh pembalap MotoGP, yakni Yohan Darko dan Mikuel Oliveira, yang melakukan kegiatan menanam pohon. Penanaman pohon tersebut dilakukan di dekat area sirkuit Mandalika. Sebagai informasi, para pembalap MotoGP ini sudah sampai di Indonesia dan sudah diagendakan untuk mengikuti Pertamina GP of Indonesia, Riders Parade juga. Dan ini merupakan momen di mana ini para pembalap MotoGP Mandalika 2024 ini hendak melakukan acara penanaman pohon sebagai simbolis di mana mereka mendukung, yakni gerakan di Indonesia penanaman pohon agar pohon-pohon di Indonesia ini terjaga lingkungannya, ramah lingkungan. Seperti itu. Kemudian semuanya pun, ini juga para warga terkesimbang melihat sambutan dari warga juga. Ini para pembalap sangat antusias dan juga sempat menyapa-nyapa beberapa warga dan juga awak media. Pada parade ini dipilih 12 pembalap untuk ikut meramekan acara. Diketahui para pembalap tersebut ini adalah Mark Marquez, ada Jorge Martin, Enea Bastian ini, kemudian ada Pedro Agosta, Alex Rins, dan juga kawan-kawan lainnya. Tidak ketinggalan pembalap lokal Mario Suryo Aji yang saat ini berkompetisi di Moto2 juga ikut hadir dalam parade tersebut. Acara Raiders Parada ini digelar pada sekirapukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah dan rombongan ini berangkat dari Taman Sangkare yang melewati jalanan utama di Kota Mataram dan berakhir di Taman Udayana Mataram. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah 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 menonton! It's part of the sustainability program that we have So Saru tangannya sudah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!